Al-Fatihah Al-Fatihah Hadith ini mengajarkan kita Agar selalu memulai Aktifitas kita Pekerjaan-pekerjaan kita Dengan menyebut Bismillah Ya, perlu kita garis bawahi Pekerjaan-pekerjaan positif Jangan sampai diantara kita Ketika ingin minum khamar Lalu dia baca Bismillah Atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita Atau dengan laki-laki Dia mengucapkan Bismillah Agar berkah zinanya Ini tentu saja hal yang keliru Tapi katakan Kulu amrin di balin Setiap aktivitas yang positif Maka marilah kita awali Dengan Bismillah Maka kita akan dapat keberkahan Saat kita mau menyapu rumah kita Awali kegiatan menyapu itu dengan Bismillah Saat kita ingin menyuci piring Ucapkan Bismillah Saat kita mau ngepel lantai Ucapkan Bismillah Saat kita mau cuci mobil Ucapkan Bismillah Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas Ucapkanlah Bismillah kepada Allah SWT Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah Apa itu berkah? Kata lima minul qayyim Berkah itu adalah Mendapatkan kebaikan yang banyak Dengan usaha yang minim Ya Ketika kita mengucapkan Bismillah Pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita Maka insya Allah Di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan Saat kita Menyetir mobil dan mengucapkan Bismillah Maka insya Allah Perjalanan kita Akan berujung pada kebaikan demi kebaikan Pada saat Kita berbicara dengan orang Berdiskusi Atau memulai rapat Lalu kita bicara Bismillah Maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah SWT Dan kalau kita tidak baca itu Maka keberkahan itu akan pudar Dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Apa rahasianya Apa rahasianya Ternyata rahasianya Bahwa Bismillah Adalah simbol Ketergantungan seorang hamba kepada Allah Bismillah Adalah salah satu simbol ketawakalan kita Karena tahukah kita Pada saat kita mengucapkan Bismillah Maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah Karena bak yang dikasroh Di awal kata Bismillah Itu artinya bak isti'ana Meminta pertolongan kepada Allah Jadi makna ketika saya dan anda mengucapkan Bismillah Adalah Aku meminta pertolongan kepada Allah Dengan menyebut namanya Itulah makna yang dalam Bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah Namun makna yang mendalamnya Aku meminta kepada Allah Dengan menyebut namanya Ya Allah Jadi ketika Kita sebelum beraktifitas Sebelum makan Lalu kita membaca Bismillah Artinya Aku meminta pertolongan kepada Allah Dengan menyebut namanya Agar Allah memudahkan Aku dalam mengunyah makanan tersebut Dalam proses menelan Dan dalam mencerna di dalam tubuh kita Kita akui Ketidaksanggupan kita Untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri Kita baru saja mengakui Bahwa kita Tidak akan berhasil Melakukan pekerjaan Walaupun itu sederhana seorang diri La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah SWT Dan apa yang terjadi ketika seseorang Benar-benar Meresapi ucapan Bismillah Saudaraku Dia baru saja bertawakal kepada Allah Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal Orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Dalam surat At-Talak ayat 3 Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Barang siapa yang bergantung kepada Allah Maka Allah akan selesaikan urusannya Allah akan selesaikan masalahnya Ingat Allah berfirman dalam surat Minta kepadaku Aku akan kabulkan Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita Ketika kita masuk rumah Kita ucapkan Bismillah Lalu ketika kita keluar rumah Kita ucapkan Bismillah Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Agar menyelesaikan urusan Di dalam rumah kita Ketika kita berinteraksi dengan suami Atau suami dengan istri Ketika kita berbicara dan berkomunikasi Dengan anak-anak Atau anak-anak dengan orang tuanya Hadirin kesalahan sedikit saja Itu bisa berakhir perahara di rumah tangga Jangan combong Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita Mintalah pertolongan kepada Allah Ucapkan Bismillah ketika masuk rumah Atau Bismillah ketika keluar rumah Karena ketika kita keluar rumah Kita akan berhadapan dengan banyak Kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita Minta pertolongan kepada Allah Tunjukkan Bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan Setiap pekerjaan kita Setiap masalah di luar Ketika berhadapan dengan orang-orang Yang punya niat buruk Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang ketergantungan Akan selalu meminta Dan meminta dan meminta Seorang anak Yang ketergantungan dengan orang tuanya Dalam masalah finansial Atau dalam masalah keuangan Maka dikit-dikit dia minta ayahnya Dikit-dikit dia minta ibunya Begitu juga dengan seorang hamba Yang ketergantungan dengan Allah Maka setiap memulai aktivitas Dia akan meminta tolong sama Allah Dia akan meminta tolong kepada Allah Dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah Dan itu terkumpul Dalam sebuah untayan kalimat Yang bernama Bismillah Mulai saat ini Awali setiap pekerjaan positif kita Malaupun hal-hal itu sepele dan kecil Dengan Bismillah tunjukkan Hal yang sepele pun Kalau kita mengandalkan diri kita Tidak akan berhasil Dan ingat kalau kita terbiasa Meminta pertolongan kepada Allah Saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele Seperti membersihkan rumah Lalu nyapu Ngepel Cuci piring Atau menyutir mobil Atau mau jogging pada pagi hari Maka kita akan Meminta kepada Allah Pada masalah-masalah besar Sesuatu hal yang besar Itu diawali dari hal-hal kecil Ini yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!